oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menjadi kreator di Facebook yang terpenting adalah mulai terlebih dahulu tontonnya jadi teman-teman itu enggak usah dengerin omongan orang lain ya misalkan banyak sekali yang mungkin mengajak kita ketika kita menjadi konten kreator di Facebook misalkan dibilang alay ataupun yang lainnya ya sama tetangga sama yang lainnya itu sebenarnya anggap saja sebagai angin lalu teman-teman jadi enggak enggak usah didengarkan ya jadi kalau menurut saya kalau kita menjadi konten kreator di Facebook itu yang terpenting kita mulai dulu ya mau apapun itu tanggapan orang mau apapun itu omongan orang itu sebenarnya enggak enggak usah kita pikirin ya karena mungkin yang sering mengatakan kita itu memang orang-orang yang hidupnya itu instan ya jadi hidupnya mungkin enak ya kalau kita yang misalkan cari sendiri ya itu kita harus tetap yakin tonton ya jadi kalau ada kalau kita sudah mulai ya itu saran dari saya jangan pernah dengarkan orang lain nah ini kebanyakan teman-teman ini banyak yang gagal ya dikarenakan karena mungkin dari sisi lain banyak yang berkomentar yang aneh-aneh ya misalkan kalau di Facebook profesional ini kan teman-teman itu kan artinya teman-teman terdekat kita misalkan kita kita dibilang alaylah dibilang itulah ya sebenarnya kalau teman-teman yakin pada diri sendiri itu enggak usah didengerin tonton ya jadi orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang hidupnya instan ya hidupnya enak kalau kita ya misalkan yang pengen punya kerjaan sampingan nah ini kita harus yakin teman-teman kita harus jalan yakin kita menjadi konten kreator ini melakukan sebuah aset enggak masalah kita dihina enggak masalah kita dijelekan ya tapi nanti suatu saat ketika teman-teman berhasil itu teman-teman bisa dibuktikan ya nanti juga mungkin yang orang-orang sering ngatain kita itu juga nantinya juga akan ikut-ikutan aja seperti itu jadi buat teman-teman semua nah ini untuk melatih mental dari teman-teman jadi kalau kita sudah fokus terjun jadi konten kreator kita fokus rajin upload video kemudian kalau memang ada komentar-komentar dari yang lain yang mungkin enggak enak didengar itu kalau usaha saya dihapus saja ya dihapus saja untuk komentarnya enggak usah diambil hati yang terpenting adalah kita ini tujuan kita menjadi konten kreator kemudian kalau saya boleh bilang konten kreator ini merupakan sebuah aset jangka panjang ya merupakan aset kita dimana ya nanti kalau kita sudah mendapatkan penghasilan tentunya yaitu menjadi ya kita cukup bikin video teman-temannya dapat banyak dolar di Facebook kan siapa yang enggak mau seperti itu ya jadi yang intinya yang pertama adalah mulai dulu mulai dulu menggunakan sebuah konten asli ya jadi jangan dengarkan orang-orang yang mungkin menghina kita itu juga usah didengerin ya kita upload saja kita konsisten saja jadi kalau saran saya yang akan sukses adalah orang-orang yang enggak peduli dengan orang lain yang terpenting kita yakin bahwa kita ini bisa untuk di Facebook nah disini kita akan bahas untuk tampilan dari monetisasi konten dari Facebook kita masuk ke bagian Facebook seperti ini dan alhamdulillah ya jadi saya sudah mendapatkan monetisasi konten jadi nanti sebagai gambaran saja buat teman-teman semua nah jadi tampilannya itu seperti ini ya disini untuk logonya disini sudah berubah menjadi biru seperti ini nah disini itu tulisannya sudah monetisasi konten Facebook jadi dari bonus dari real ya kemudian dari iklan instrim nanti akan disatukan nah jika teman-teman enggak percaya disini kita klik di iklan instrim nah disini untuk iklan instrim sendiri ada penjelasannya Anda tidak lagi memperoleh mendapatkan melalui program iklan instrim ya karena sudah disatukan di monetisasi konten untuk di Facebook ya Nah jadi tampilan terbaru adalah seperti ini nah untuk isinya isi dari monetisasi konten Facebook kita klik saja seperti ini nah ini ya teman-teman ada penghasilannya kemudian disini juga ada informasi ini juga sebagai gambaran buat teman-teman semua yang pertama adalah potensi pendapatan Anda meningkat ya kemudian tingkatkan pendapatan Anda mungkin lebih tinggi untuk postingan asli nah disini jelas ya jadi postingan asli ini penghasilan akan lebih tinggi kemudian terus posting konten baru yang berkualitas tinggi untuk memperoleh lebih banyak pendapatan aja di seperti itu untuk tampilan lainnya kita klik di bagian lihat semua disini Oke jadi untuk tampilan dari ah monetisasi konten Facebook itu kita klik dilihat semua seperti ini nah disini bisa kita cek di bagian bintang seperti ini nah jadi bintang sendiri disini juga ada SMS teman-teman nah ini yang mungkin masih pertanyaan ya jadi di rincian pendapatan dari monetisasi bintang di bagian monetisasi konten Facebook ini ada SMS dan nanti kalau memang saya sudah tahu untuk gimana sih sistem kerja SMS ini jadi nanti kita akan bahas kemudian ada postingan foto video real secara langsung nah ini nanti bintang juga masuk ya jadi ia mungkin ini akan dalam keseluruhan tontonnya keseluruhan dari fitur monetisasi akan disatukan menjadi satu tempat dimana ini tentunya menjadi harapan buat kita semua dimana itu akan lebih cepat kita target ya ngejar target pendapatan kita karena minimal ini kalau untuk di Paypal itu kan 25 dolar ya Nah kemudian disini juga dari kalan ekstrim kita klik di iklan ekstrim seperti ini nah jadi contohnya seperti ini ada pendapatan kurang lebih sekitar 0,3 dolar dari sini untuk iklan ekstrim sendiri ini masuknya di bagian dari video kemudian siaran langsung juga oke nah disini juga tertera jadi tampilannya adalah seperti ini jadi ini lebih simpel lebih ringkas lagi nah untuk monetisasi konten itu berada di bagian sini teman-teman kita klik di monetisasi konten seperti ini nah contohnya disini ada sekitar 0,02 dolar ya Nah ini teman-teman saya perhatikan ya Oke jadi eh di fitur monetisasi konten Facebook di sini ada tiga tampilan ada monetisasi konten ada bintang ada iklan ekstrim ya jadi ini sebagai gambaran saja buat teman-teman semua dan nanti kalau untuk menyiapkan fitur monetisasi konten Facebook itu sudah saya bahas nanti teman-teman bisa cek saja video saya cara monetisasi konten di Facebook dan juga cara aktifkan monetisasi konten di video Facebook itu sudah saya bahas nanti cek video saya sebelumnya itu sudah saya bahaskan semuanya nah jadi tampilan terbaru dari monetisasi konten adalah seperti ini kemudian nanti untuk minimal pembayaran ini 25 dolar akan dibayarkan sekitar tanggal 21 ya jadi misalkan di bulan Januari kita mendapatkan 25 dolar maka pembayaran kita akan dibayarkan di bulan Februari ya di bulan Februari tanggal 21 nah sistem pembayarannya adalah seperti itu oke ya jadi semoga teman-teman paham nah jadi sebelum mencapai 25 dolar maka masih ditahan dan nanti ketika kita sudah mencapai 25 dolar maka akan dibayarkan misalkan nih di bulan Januari kita belum mencapai 25 dolar nah tapi nanti di bulan Februari kita mencapai 25 dolar maka gajinya kapan gajinya di bulan Maret tanggal 21 ya oke jadi seperti itu saja untuk tampilan terbaru dari monetisasi konten Facebook disini untuk logonya juga sudah berubah nah untuk judulnya monetisasi konten kemudian disini juga informasinya dapatkan uang dari Facebook untuk seluruh konten anda yang bikin kerja baik dan juga yang memenuhi syarat ya dan oke jadi saya doakan buat teman-teman yang belum mendapatkan monetisasi konten dari Facebook semoga cepat mendapatkannya karena untuk persyaratan utamanya hanyalah konten original ya jadi untuk followers itu enggak enggak ada persyaratan khusus untuk dimonetisasi konten ini artinya semakin kita recihin posting konten original semakin kita yakin ya kita pasti bisa teman-teman jadi kalau teman-teman ingin menjadi konten kreator di Facebook yang terpenting mulai saja dulu kalau kita sudah mulai ya kemudian kita harus yakin ya yakin kemudian jangan dihiraukan omongan-omongan orang yang mungkin membuat kita down ataupun yang lainnya jadi jangan didengarkan ya kalau ada komentar yang enggak enak dihapus saja yang terpenting teman-teman yakin mau belajar Insya Allah nanti kedepannya juga bisa mendapatkan monetisasi seperti ini setelah mendapatkan monetisasi tugas kita tinggal rajin saja upload jadi enggak usah komentar kesana kesini fokus saja pada konten Insya Allah nanti teman-teman akan berhasil semua Oke terima kasih sudah menonton jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan pembahasan sementara Facebook selanjutnya terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh